Ya, pastinya lebih baik lah kalau kemarin belajar online atau melihat belajar ngajinya. Cepat aja bisa selesai cepat siang, tapi kalau pagi ya tuh sama sekali, nggak bisa perlu ada problem. Tapi anak-anak dengan kemarin langsung, bayangin gimana di rumah ini sebenarnya selama beberapa bulan kan lebih bisa, kan? Ya, pastinya lebih baik lah kalau kemarin belajar online atau melihat belajar ngajinya sendiri, sekarang dengan aku, aku masih ngajarin juga di tengah-tengah aku kalau lagi di rumah. Tapi ngajarin anak-anak gimana? Ngajarin anak-anak gimana? Ngerasain juga nih. Ya, ngajarin karena kan memang, ya, aku dulu masih inget lah pelajaran-pelajaran sekolah ya. Alhamdulillahnya, ya pernah dapet beasiswa di sekolah waktu, terus pernah dapet peringkat juga yang baik. Jadi aku inget ya pelajaran-pelajaran, kayak biologi, kayak fisika apa beberapa, terus kayak matematika. Masih inget lah bagaimana caranya ngitung dari rumusan sinus, kosinus, tangen, kotangen. Kalau nama-nama ini, kayak orijasantifa itu padi, netium genemon itu melinjol atau apa ya. Kita masih inget lah beberapa pelajaran, gitu-gitu yang ringan-ringan, tapi bisa jadi pelajaran buat mereka. Kecuali bahasa Inggris ya, karena bahasa Inggris aku kan bahasa Inggris kerato dan jadi beda. Jadi kalau buat pelajaran bahasa Inggris, ya ada burunya. Tapi ngajarin anak-anak sendiri, gimana kan anak-anak, sekarang ini kan masa pandemi secara online nih, pikirin diri ngajarinya agak menempuhi kesulitan nggak? Nggak ada sih, cuma memang kondisi sekolah untuk dia pagi berangkat ke sekolah dengan online beda ya. Kalau online kan dia, ya udah ya kalau mandinya jam sekian nggak dihitung perjalanannya, gitu. Jadi ya kadang-kadang suka ketelatan juga malah, gitu. Dia santai sebentar, date ini juga tidak siap, gitu. Karena lucu, anak aku si Ben kadang-kadang rapi, gitu. Terus dia bawahnya pakai sarung, dia nggak gitu. Karena cuma segini doang yang diambil, gitu. Ada color. Ada color doang, jadi bawahnya sarung. Ben, lo begitu sekolah nyiap, soalnya yang diambil. Ininya doang, atasnya doang, date. Ya tapi kamu bawain juga jangan pakai color juga, gitu. Ya kayak gitu, kayak gitu loh. Namanya juga di tengah pandemik begini, suasananya kita bikin hangat. Pede juga jangan terlalu tegang. Tapi kalau ada pelajaran yang dia nggak bisa, ya udah nggak usah dipaksain. Aku juga nggak tahu, gitu. Jadi ya nggak usah, makanya gue nanya belajar kan kita nggak harus tahu, gitu. Tapi harus ini, dan aku juga nggak terlalu mau mecut. Kayak kamu harus bagaimana, nggak gitu. Tapi aku lebih senang kalau dia setoran suratnya, hapalan suratnya bagus, gitu. Itu aku lebih senang banget, gitu. Berarti ngaji di sore hari wajib, gitu? Iya, setiap habis asal. Dia ngaji. Datangin guru apa gimana? Iya, dia kan ada rumah Qur'an. Jadi kadang-kadang gurunya juga datang, gitu. Tapi juga, kadang-kadang juga aku juga suka ajarin. Karena aku masih ngerti. Maksudnya masih bisa insya Allah belajar bahasa Qur'an. Paling dia ntar juga. Kalau pelan-pelan dia minta ajarin nausorok kemarin. Kata, ntar Ben, sabar. Iya dia mau ngapalin, gitu. Kita kan nausorok ya. Jadi kayak misalkan fa'il, ini kata kerjanya apa, bagaimana, gitu. Nahu dan sorok kan itu bapak dan ibunya ilmu. Kalau udah punya itu, udah. Jadi bisa belajar kitab nantinya. Kantul Kauli, Matan Cudumiyah. Kalau fikirnya itu ada kitab namanya Shafinatul Nazah, gitu-gitu. Aku juga belajar kan dulu pernah pesantren. Nah, ilmu mah insya Allah adalah. Anak-anak bapak lalu wajibin masih pesantren apa sekolah formalnya? Pesantren sih semuanya nanti. Nanti sebuah pasti ada satu pesantren. Kan mama aku, ngedidik aku, dan adik-adik aku semuanya pesantren. Iya pasti pesantren. Karena investasi ilmu. Akhirat kan sebuah investasi akhirat matanya. Terakhir tadi gue ingin menjalani profitis kayak ayah dan juga ibu gimana? Ya nggak apa-apa. Jadi ya ada bonus aja ya maksudnya. Kan dengan tingkah laku kita juga akhirnya mereka teranggut kebahagiaan. Sampai mereka kehilangan dunia anaknya gitu. Saat kita menjadi ayah dan menjadi ibu, ya itu adalah sebuah pewajiban. Cuma kerasanya ya saat pandemik juga kan. Karena mereka terbatas. Mereka nggak sekolah dihajarkan sama guru langsung ke sekolah gitu kan. Ke online. Jadi kita harus dampingin gitu loh. Kayak gitu-kayak gitu. Jadi target kemudian ibu baru sudah ada? Belum nih masih sidang. Entahlah kalau udah selesai baru. Pastilah ada gitu loh. Cuma memang masih dalam proses persidangan. Tidak. Tidak.